Pemirsa turunnya harga buah sawit yang diduga petani sebagai imbas dari kebijakan pemerintah yang menutup pintu ekspor sawit beberapa waktu lalu hingga saat ini membuat para petani sawit merugi. Bahkan petani di Ketapang kecewa kepada pemerintah yang terkesan tak mampu berbuat untuk menyelamatkan nasib petani sawit khususnya di Kabupaten Ketapang. Dengan anjloknya harga tandan buah segar, membuat para petani sawit merugi. Hal ini dinilai petani jauh dari kewajaran. Karena sangat berbanding jauh dari harga awal yang mencapai Rp3.000 per kilo menjadi di bawah Rp1.200 per kilo. Sebelum diberlakukan larangan ekspor CPO oleh pemerintah, harga jual sawit petani sempat tinggi hingga menyentuh angka Rp3.500 per kilo dan dikhawatirkan akan turun di bawah Rp1.000 per kilo. Para petani di Kabupaten Ketapang hingga saat ini terus dilanda kecemasan melihat penurunan harga tandan buah segar atau TBS sawit yang terjadi setiap hari. Sementara hasil penjualan, setiap harinya hampir tidak mampu menutupi biaya produksi seperti upah pekerja dan pupuk tanaman yang rutin harus dikeluarkan. Sekarang ibu berapa nih bu untuk harga sawit sendiri bu? Di pabrik kah? Biasanya jual kemana? Ke pabrik artu itu. Itu berapa sih bu? Rp1.250. Itu udah berapa lama tuh bu? Ini udah ada satu bulan pun kemarin malah ada yang cuma Rp1.000. Rp1.001 kilo itu ya? Iya, Rp1.0001 kilo. Jadi dengan operasional ibu itu nutup gak bu dengan harga segitu? Iya, enggak lah. Apalagi kadang-kadang dia turun. Hari ini turun, besok turun lagi. Ya, kita kan tekur lah itu. Turun di tempat. Kita belum sempat jual ke situ. Malah udah turun lagi. Selain itu, Siti juga mengeluhkan tak ada respon dari pemerintah daerah untuk membantu petani dalam hal ini, yang hanya mendatangi pemukiman petani saat kampanye untuk mendapatkan suara pemilih. Nah, ini kami kan berharap sebagai masyarakat kami tolong diperhatikan keluhan masyarakat ini. Kedepannya bagaimana. Kita kan punya itu, pemerintah. Masakah kita cuma waktu apa aja diperlukan pemilihan ini, pemilihan ini itu perlu masyarakat. Ketika mereka sudah naik di atas loh masyarakat. Bagian apa yang susahnya jak kita kebagian. Kalau mau pilih pejabat-pejabat negara itu, masyarakat dikumpulkan yang kecil-kecil juga dikumpulkan masyarakat kecil. Habis itu hilang ya? Nah, cari suara kita. Tapi apa yang dapat? Dari Kabupaten Ketapang, Rosi Yulizar, Ainyus, melaporkan.